Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Darussalam SEAKCAMSI LLM International Tax selaku Managing Partner DDTC. Yang saya hormati, Bapak Dhani Septriadi, SEMSI LLM International Tax selaku Senior Partner DDTC. Yang saya hormati, Bapak B. Bawono Kristiaji, SEMSE MSC IBT Adit selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC. Yang saya hormati pula, Bapak Ahmadi SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Agung Tirta Yasa. Yang saya hormati pula, Bapak Masda Eko Sri Cahyono, SPD MKT selaku Sekretaris Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Agung Tirta Yasa. Lalu, saya hormati juga Ibu Ayu Nurida Surono, SEAKMSICA selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Agung Tirta Yasa serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Selamat datang dan selamat bergabung di seri ke-6 dari 14 webinar series DDTC yang sudah dan akan dilaksanakan. Webinar series ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-13 jatuh pada 20 Agustus mendatang. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hamida Amrissa Farina, peneliti di DDTC. Senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Jika saya melihat di kolom chat, banyak peserta dari berbagai daerah ya. Jadi ada yang dari Bantan, kemudian ada dari Semarang, kemudian ada dari Balikpapan juga, bahkan dari jauh. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Dalam penyelenggaraan webinar series ini, DDTC menggandeng beberapa perguruan tinggi mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Pada hari ini, kami senang sekali dapat menyelenggarakan webinar bersama Universitas Sultan Agung Tirta Yasa. Sebagai informasi, saat ini terdapat 26 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan informasi asimetris bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi, bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama dengan DDTC, kami akan selalu terbuka dan pastinya senang sekali apabila Bapak dan Ibu akan bekerjasama dengan DDTC. Baiklah, kembali lagi pada webinar kali ini yang mengusung topik terkait pengelolaan pajak, penghasilan wajib pajak orang pribadi. Topik kali ini sangat penting untuk dibahas dan sangat menarik di saat seperti ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa potensi PPH orang pribadi atau PPHOP di Indonesia sangat besar sekali. Namun, pada kenyataannya, realisasi PPHOP masih belum optimal serta masih banyak permasalahan yang terjadi. Untuk itu, kita penting untuk membahas terkait PPHOP kali ini. Selanjutnya, pada webinar kali ini, para narasumber nantinya akan membahas terkait ketentuan, kemudian skema pemungutan dari PPHOP, tak hanya itu saja. Nanti juga akan dibahas terkait permasalahan dalam ranah pengelolaan PPHOP, kemudian indikator yang menentukan kepatuhan dari wajib pajak PPHOP. Untuk itu, sebelumnya, untuk membuka webinar ini, akan disampaikan opening speech oleh Bapak Bawono Kristi Aji selaku Partner Tax Research and Training Services DTTC. Kepada Bapak Bawono Kristi Aji, kami persilahkan Pak untuk menyampaikan opening speech-nya. Terima kasih, Mbak Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang pada webinar kali ini adalah Bapak Dr. Ahmadi, SEMM, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa. Kepada juga kedua narasumber, Bapak Mazda Eko Sri Cahyono, SPD Akuntansi, dan juga Ibu Ayu Nurida Surono, S-E-A-K-M-S-I-C-E. Saya ucapkan juga banyak terima kasih dan selamat datang. Demikian pula saya juga haturkan, terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian, Mas-Mak sekalian yang telah hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Memang kerjasama dengan Ustaz Sultan Ageng Tirtayasa ini sudah berjalan sebenarnya setahun gitu ya, selama setahun ini. Kebetulan memang waktu itu Agustus 2019 kita telah melakukan MOU, kerjasama, dan itu sangat sesuatu yang merupakan kehormatan baik kami juga di DTTC, bisa bekerjasama dengan Bapak Dr. Amadi, dan juga seluruh jajarannya ya. Jadi terima kasih banyak atas kerjasama yang strategis. Mudah-mudahan kita selalu bisa melanjutkan kerjasama ini dengan berbagai acara, dengan capacity building kedua belah pihak, dan sebagainya. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Nah, untuk acara pada hari ini, izinkan saya juga untuk mengulas sedikit, karena saya ditodong untuk membuat opening speech di dalam seminar hari ini. Memang topik tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Hamida mengenai pengelolaan pajak penghasilan WPOP, yang menurut saya dan menurut banyak juga akademisi ini sangat relevan, sangat strategis bagi Indonesia. Kalau tadi Mbak Hamida sudah menyampaikan mengenai masih banyak potensi yang masih belum dikali, ini juga terkonsumasi dari statistik, kalau kita lihat dari pos-pos priman pajak di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa kalau bicara tentang orang pribadi, berarti nanti memang ada sebagian penghasilannya yang dari PPH pasal 21, jadi yang karyawan, segala macam, atau juga nanti ada yang pekerja bebas 25-29, yang sebenarnya angkanya juga masih sangat kecil, kurang dari 1% dari pos priman pajak, dan juga ada jenis pajak lain, misalkan pajak final. Tapi di sisi lain, ini juga fenomena imbalance tax structure ini, jadi di mana sebenarnya PPH badan dan juga with only tax itu lebih majoriti daripada penghasil PPH orang pribadi, ini juga sesuatu yang rentan untuk ada goncangan. Misal ketika ada krisis, misal ketika ada sesuatu yang sifatnya memukul sektor konsumsi atau perusahaan-perusahaan, akibatnya memang akan sangat menimbulkan goncangan bagi struktur penerimaan pajak kita atau penerimaan pajak kita secara keseluruhan. Inilah juga yang sebenarnya kalau kita bisa melihat ini fenomena yang juga terjadi pada saat ini, tahun ini. Dan juga yang poin yang kedua, kenapa ini juga strategis? Karena kita tahu bahwa Indonesia sudah masuk di bonus demografi di mana angkatan kerja atau penduduk dengan usia produktif ini jauh lebih banyak. Jadi sebenarnya tax base-nya, indikasinya tax base-nya banyak. Tapi bagaimana caranya mengelola supaya dasis pajak ini akhirnya tercermin atau terrefleksikan dari pos minima pajak. Pasti ada beberapa masalah juga, baik itu dari sisi polisi dan juga administrasi. Tapi yang pasti, jika kita bicara tentang PPH orang pribadi, dan ini nanti juga akan dibahas oleh alat pemapar juga, mengenai bagaimana sebenarnya pengetahuan dari masyarakat kita ini tentang perpajakan itu juga masih belum terlalu baik. Jadi masyarakat melek pajak atau tax society-nya belum terbentuk secara sempurna. Nah inilah yang sebenarnya nanti menjadi PR kita bersama dan juga bagaimana sebenarnya sistem pajak kita bisa menjamin hal-hal tersebut. Yang berikutnya lagi adalah ketika kita bicara mengenai lalu bagaimana harusnya kita mengelola atau bagaimana pemerintah negara mengelola pajak penghasilan orang pribadi, saya juga ingin kita melihat flashback pada tahun lalu juga sudah ada SE, surat edaran dari Dijen Pajak mengenai implementasi compliance risk management. Jadi bagaimana sekarang atau nantinya dalam-dalam ini dalam proses wajib pajak itu akan diperlakukan treatment pajaknya berdasarkan profil kepatuhannya. Jadi tidak akan ada misalkan orang yang selama ini patuh terus kemudian malah justru tidak dibuat nyaman ada pemeriksaan atau justru yang selama ini tidak pernah patuh atau tidak pernah tersentuh gitu ya. Ini malah justru di treatment dengan berbeda karena tidak adanya profiling tersebut. Jadi ini suatu apa, suatu sinyal baik pastinya ya ketika ada penerapan compliance risk management di Indonesia dan kita berharap juga bahwa nanti di kemudian hari pengelolaan pengelolaan atau bagaimana treatment terhadap wajib pajak orang pribadi ini semakin baik seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar sebagai penutup saya kembali ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan juga atas sudah berkenan untuk hadir terutama dari rekan-rekan dari Universitas Sultan Agung Firta Yasa di dalam acara kami pada hari ini dan kami berharap juga kerjasama strategis ini akan terus terjalin hingga masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji atas opening speech-nya. Baiklah, kembali lagi pada webinar kali ini yang mengusung topik terkait pengelolaan pajak. Tadi Pak Aji juga sudah menyampaikan ya Pak ada beberapa isu-isu yang penting untuk diperhatikan terkait pengelolaan PPHOP ini. Sepertinya topik ini sangat relevan dan strategis bagi Indonesia. Di satu sisi kita memang masih harus menggali beberapa objek terkait PPHOP agar bisa dioptimalkan. Tapi di sisi lain pemerintah juga sejauh ini sudah ada langkah-langkah seperti adanya compliance risk management begitu ya Pak ya untuk kemudian nanti bisa wajib pajak diperlakukan berdasarkan kepatuhannya. Nah, sepertinya dari yang sudah disampaikan Pak Aji ini akan memanti kita dalam diskusi di kedepannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ahmad SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Kami persilakan Pak Ahmadi untuk menyampaikan sambutannya. Bapak Ahmadi apakah sudah bergabung? Bapak Ahmadi? Ya, kami akan tunggu dulu ya Bapak-Ibu sekalian untuk Bapak Ahmadi kelihatannya sudah bergabung, Mbak. Ya, silakan Bapak Ahmadi untuk terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya Bapak Ahmadi S.A.K.C.A. sebagai manajemen dari Danida Salam Tech Center. Kemudian saya hormati Bapak Bawo Kristiati dari Tepat dan Text research and training kemudian peserta selamat menikmati selamat menikmati ini kami pada webinar hari ini silakan Bapak Mahdi maaf ya saya lanjutkan pertama-tama saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Pak Darussalam yang selaku manajen partner of DTC yang sudah ikut menginisiasi webinar ini bersama tim kami terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati baiklah Bapak Ibu sekalian mungkin memang dengan keadaan seperti ini komunikasi juga sedikit terbatas ya jadi kita akan menunggu Bapak Mahdi sebentar jadi pada siang hari ini nantinya akan ada dua narasumber yang sangat luar biasa yang nanti akan saya perkenalkan selanjutnya baiklah Bapak Ibu untuk siang hari ini Pak sembari kita menunggu Bapak Mahdi baik saya akan membacakan CV dari pembicaranya terlebih dahulu seperti yang tadi sudah ya ya maaf iya Pak sudah bisa bisa ini lagi belakang Bapak ya mohon maaf yang kedua kalinya aneh agensinya jadi saya pencet tempat tentu kita sebagai orang yang concern di bidang itu atau MVB sebagai lembaga yang tidak concern di bidang itu tentu tidak berserbosan untuk mempunyai satu perbosan untuk masyarakat saya ingin jelaskan bahwa Pakultas Ekonomi dan Bisnis sebenarnya sudah lama punya pertanian khusus di dalam perpajakannya salah satu bukti ini adalah bahwa MVB itu umumnya on dirita sudah sangat lama membentuk sebuah unit terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan pengenalaman masyarakat terkait dengan perpajakan unit yang dibentuk oleh MVB itu adalah tech center yang melaksanakan kegiatan private pajak dan memang menurut hemat saya perjalanannya itu sudah cukup bagus dan banyak telah memberikan kontribusi buat masyarakat tentang pertama penyediaan sumber daya manusia terkait sumber daya pajak dan juga edukasi kepada masyarakat terkait maupun dan sampai sekarang masih tetap langsung tech center dari MVB yang kedua dari sisi kurikulum juga kami atau dari sisi program studi kami juga sudah menyiapkan dua program studi D3 dan S1 kami memiliki program studi perpajakan khusus perpajakan itu di tahun 2009 kami sudah memiliki program studi dan tetapi ini salah satu alasan kenapa D3 pajak ada karena tadi kami ikut bertanggung jawab untuk mentreatment pengetahuan masyarakat terkait perpajakan kemudian juga D3 akutansi dan S1 akutansi ada sebagaimana kita tahu bahwa terkait dengan perpajakan itu sangat erat terkaitan dengan masyarakat akutansi jadi 2H tadi sudah tercover di dalam prodi kami di prodi D3 pajak D3 akutansi dan S1 akutansi bukan hanya itu efekium tidak juga sudah mulai menjajahi 2 tahun terakhir ini untuk membantu masyarakat yang bisa jadi karena pengetahunya kurang bagaimana mengisi S2 atau EFILI sekarang ya bisa juga karena badan secara pribadi perorangan itu dengan cara kita bekerjasama dengan kandil pajak yang ada di Banten ini dengan kami dilibatkan untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kami yang sudah kami berikan pemahaman pengetahuan yang dianggap cukup untuk terjun masuk ke dalam kegiatan reawan pajak sudah 2 tahun terakhir kami melakukan itu dan mudah-mudahan ini akan terus berlangsung sampai ke depan karena saya yakin pelanggan SDM ini masih tetap terjadi sehingga mudah-mudahan adanya beberapa mahasiswa yang ikut membantu di padahal pajak ini tersebut banyaknya ikut membantu masyarakat yang mengalami pendala di dalam pengisian EFILI dan terakhir ini kami khusus untuk DTTC terima kasih kita sudah melakukan MOU dengan universitas kemudian TKS dengan fakultas terima kasih banyak saya selaku Dekan FB kita sangat mengakresiasi ini dan ini adalah jalan yang baik menurut emat kami untuk mendekatkan kalangan akademisi dengan kalangan praktisi karena kolaborasi keduanya itu akan menghasilkan satu value yang pasti lebih baik dibandingkan kalau kita berjalan sendiri dari sisi akademik mungkin kita punya pemahaman dan lain-lain tapi inovasi itu kan adanya di praktisi hingga kalau kita kaitkan kita kolaborasi antara akademisi dengan praktisi akan simpul akan melahirkan satu hal-hal yang baru yang tidak ditemukan di dunia kampus tapi ditemukan di lapangan oleh para praktisi terakhir kami berharap bahwa webinar ini adalah webinar yang memang sangat menarik dan mudah-mudahan pesertanya itu akan terus mengikuti webinar ini sampai tuntas karena saya yakin narasumber yang ada di webinar ini adalah mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan yang mumpuni itu saja sambutan dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ahmadi Terima kasih Bapak Ahmadi atas sambutannya semoga DDTC bisa terus bekerjasama dengan puntirta ke depannya ya Bapak dan berkontribusi dalam membangun sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih baik lagi baiklah berikutnya langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi telah bergabung bersama kita dua narasumber webinar kali ini yaitu Bapak Masda dan Ibu Ayu kita selamat siang Bapak Masda bagaimana Pak kabarnya halo cek ya Pak bagaimana Pak kabarnya Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya Pak sehat-sehat selalu Pak dan tetap semangat nah sebelum memasuki pemaparan materi saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Masda Bapak Masda ini saat ini menjabat sebagai sekretaris jurusan akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Kirtayasa beliau menuntaskan S1-nya di Universitas Negeri Semarang jurusan akutansi dan mendapatkan gelar S2-nya di Universitas Budiluhur Jakarta jurusan akutansi juga selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu untuk Ibu Ayu apa kabar Ibu Ayu baik-baik Alhamdulillah baiklah Hamida Terima kasih Ibu Ayu saya juga akan membacakan dulu untuk CV dari Ibu Ayu Nurida Surono Ibu Ayu ini merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Puntirta latar belakang pendidikan beliau mendapatkan gelar S1-nya dari Universitas Gajah Mada jurusan akutansi kemudian melanjutkan S2 dan mendapatkan gelar tersebut di Universitas Pajajaran jurusan akutansi juga Ibu Ayu ini memiliki berbagai prestasi yaitu terkait penulisan ya Ibu sudah berpengalaman terkait penelitian yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 kemudian sebelum memulai pemaparan saya perlu menginfokan terlebih dahulu bahwa seluruh informasi detail terkait webinar ada pada dashboard peserta yang dapat diakses melalui akademi.ddtc.co.id slash slash dashboard nantinya kami juga akan memberikan slide materi dari pembicara serta insertifikat di dashboard tersebut namun sebelumnya peserta juga perlu memberikan feedback terkait penyelenggaraan webinar terlebih dahulu yang formnya juga akan tersedia di dashboard tersebut e-sertifikat akan diberikan di dashboard peserta pada H plus 1 penyelenggaraan webinar atau esok hari nantinya pastikan Bapak Ibu untuk mengecek dashboardnya untuk memperoleh e-sertifikat tersebut baiklah langsung saja kita akan memasuki sesi pemaparan yang akan dibawakan oleh Bapak Mazda pada siang ini Bapak Mazda akan menjelaskan beberapa hal terkait kewajiban perpajakan aturan dan skema pemajakannya silahkan Bapak Mazda waktu dan tempat saya persilahkan baik saya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih Mbak Hamida atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan pemaparan di sesi pertama sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk RITTC di setiap tahunnya selalu sukses dan selalu berjaya kemudian juga terima kasih juga kepada managing partner Pak Dhani Pak Darussalam yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk untuk berpartisipasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan acara webinar seris dalam rangka ulang tahun DITTC yang ke-13 kemudian saya ucapkan juga terima kasih Pak Haji terima kasih Pak atas opening speech-nya Pak sebagai pengantar bahwa memang pengelolaan di PPHOP itu memang perlu juga diperhatikan walaupun walaupun dilihat dari jumlah jumlah pajaknya tidak begitu banyak seperti pajak langsung tapi memang perlu perlu ada penambahan peningkatan dari jumlah jumlah pajak yang dibayarkan nah sebelum kita berikutnya kita coba masuk ke slide yang pertama mbak next oke jadi di PPHOP di sini kenapa perlu dibahas karena memang terkait dengan subjek subjek pajaknya subjek pajaknya memang cukup banyak di PPHOP tapi walaupun untuk jenisnya OP saja orang pribadi saja tapi macamnya juga banyak dan metode perhitungannya juga terdapat beberapa metode perhitungan nah di subjek pajak di sini secara umum secara umum itu terbagi menjadi dua ada yang subjek pajak dalam negeri dan ada yang luar negeri kemudian untuk dalam negeri sendiri itu secara umum walaupun ini walaupun saya tidak tidak mencantumkan secara keseluruhan tapi paling tidak yang yang sering menjadi diskusi itu adalah beberapa nah yang pertama adalah pegawai tetap kemudian ada pegawai tidak tetap ada juga penerima pensiun ada pengusaha orang pribadi pekerja bebas untuk dalam negeri sedangkan luar negeri sendiri itu adalah di tenaga kerja asing gitu kemudian next mbak nah sebelum kita memasuki kita harus kita coba mengawali dengan bagaimana sih kewajiban umum di PPHOP nah kewajiban umum di PPHOP itu adalah yang pertama adalah untuk NPWP jadi bagi wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan itu itu wajib memiliki NPWP karena nanti NPWP ini akan digunakan sebagai administrasi administrasi perpajakan kemudian ada juga berikutnya adalah membayar pajak membayar pajak kalau yang OP itu umumnya adalah dipotong melalui PH ketiga gitu dipotong melalui PH ketiga atas kegiatan atas kegiatan kemudian juga melakukan pembayaran angsuran yang maksud angsuran PPH untuk setiap setiap bulannya kemudian mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan kemudian mendaftarkan diri sebagai PKP jika sudah memenuhi syarat dan berikutnya adalah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan berlaku nah kewajiban-kewajiban inilah yang mendasari orang pribadi itu harus melaksanakan minimal beberapa dari dari kewajiban tersebut tergantung dari bagaimana kondisi subjek pajaknya kemudian next mbak oke nah nah ada juga ketentuan dasar terkait dengan orang pribadi ketentuan dasar disini terkait yang pertama adalah PTKP PTKP atau penghasilan tidak kena pajak nah penghasilan tidak kena pajak ini untuk orang pribadi saja itu 54 juta setahun atau kira-kira atau kalau di perbulannya adalah 4.500.000 gitu ya 4.500.000 4.500.000 itu perbulan yang artinya apa artinya jika seorang wajib pajak punya penghasilan kurang dari 4.500.000 maka dia tidak dikenakan pajak nah kalau lebih maka dia dikenakan pajak gitu ya tapi dalam pelaksanaan ternyata banyak juga untuk pekerja-pekerja pekerja-pekerja harian itu yang memiliki yang memiliki NPWP gitu padahal kalau kita hitung dari omset jumlah perbulan itu kurang dari 4,5 juta nah itu kan nanti juga menjadi sebuah menjadi sebuah permasalahan juga terkait dengan dengan apa kepemilikan NPWP-nya nah itu itu terkait dengan OP kemudian kalau menikah dia ditambah lagi 4,5 juta kemudian kalau ada tanggungan per orang tanggungan tambah lagi 4,5 itu per pertanggungan gitu kalau istri bekerja digabung kemudian untuk dasar perhitungan pajaknya sendiri disini ada besarnya perhitungan pajaknya itu bisa dihitung dari penghasilan itu dikurangi PTKP kemudian ada juga bisa juga dihitung dari penghasilan bruto kemudian itu juga ada juga bisa juga dia dihitung dari menggunakan norma perhitungan nah jadi ada tiga perhitungan tentu akan berbeda beda dalam hal penerapannya kemudian next mbak nah ini ini untuk lapisannya lapisannya itu adalah untuk tarifnya kita menggunakan tarif progresif menggunakan tarif progresif yaitu yang diatur di PPH pasal 17 itu menggunakan berdasarkan layer penghasilan lapisan penghasilan jadi tidak dikenakan sekaligus tapi menggunakan lapisan penghasilan 5% 15% 25% dan 30% kemudian next berikutnya oke baik yang pertama kita untuk pegawai tetap pegawai tetap di sini diartikan itu adalah penerima penghasilannya rutin rutin artinya dia tiap bulan menerima penghasilan nah ini contohnya adalah karyawan perusahaan tetap BUMN BUMD atau juga ASN baik dia di pusat maupun di daerah kemudian juga termasuk juga TNI Polri nah itu untuk pegawai tetap kemudian kewajibannya adalah pada saat si wajib pajak itu sudah memiliki sudah penghasilan sudah melebihi PTKP maka dia wajib memiliki NPP gitu ya jadi jadi kapan dia wajib memiliki NPP ketika penghasilannya sudah dirasa sudah mencapai PTKP nah itu kemudian perlu diketahui juga bahwa jika jika yang bersangkutan tidak memiliki NPP maka akan dikenakan 20% lebih tinggi dari yang seharusnya jadi apa namanya konsekuensinya seperti itu jika tidak memiliki NPP nah bagaimana mekanismenya maka mekanismenya itu adalah menggunakan bukti potong ya jadi mekanismenya adalah pegawai pegawai tetap itu bekerja kemudian akan dipotong oleh si pemberi kerja nah si pemberi kerja itu nanti akan berhak menerima bukti potong bukti potong 1721A1 itu untuk pegawai tetap kemudian A2 itu untuk apa namanya ASN TNI Polri gitu jadi jadi itu akan diterima setiap bulan dan itu nanti akan digunakan sebagai pelaporan kemudian next ya pegawai tetap jadi kewajibannya adalah mengisi SPT tahunan sebelum 31 Maret nah ini juga sama tadi jadi kewajiban ini adalah kewajiban karena dia memiliki NPWP jadi karena si pekerja itu punya NPWP maka dia wajib menyampaikan SPT tadi bahwa jika penghasilan kurang dari 4,5 maka dia tidak tidak wajib tapi nyatanya juga banyak juga buruh-buruh itu dia penghasilannya kurang dari 4,5 tapi dia punya punya NPWP gitu punya NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT jadi sehingga itulah mengapa dianggap tidak patuh gitu dianggap tidak patuh jadi kalau kita 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 lihat di laporan kinerja DJP itu ada beberapa yang tidak patuh salah satunya penyebab penyebab tidak menyampaikan itu seperti itu karena dia punya NPWP dia tidak tahu bagaimana kewajiban kewajiban kepemilikan NPWP kemudian ada SPT-nya untuk SPT-nya ada 1721 maaf itu salah ketik ada 1721 SS dan ada yang 1721 yang S kemudian cara penyampaiannya cara penyampaiannya itu menggunakan EviLink ya menggunakan EviLink kemudian next berikutnya adalah pegawai tidak tetap nah pegawai tidak tetap itu disini tadi ada pegawai tetap ada yang tidak tetap kalau jadi pegawai tetap disini dia perupahnya tidak rutin jadi berdasarkan bisa harian bisa bisa borongan kemudian sama seperti tadi ketika wajibnya itu adalah memiliki NPWP pada saat penghasilan sudah melebihi dari PTKP kemudian cara pemotongannya itu menggunakan bukti potong 1721 di lampiran 6 di lampiran 6 itu terkait dengan pemotongan pajaknya jadi lebih apa ya lebih sederhana untuk perhitungan di pegawai tetap kemudian berikutnya next nah untuk penyampaiannya juga sama untuk pegawai tetap dan tidak tetap itu dia menggunakan efektif tahunan juga kemudian melalui login apa melalui DJP online juga untuk penyampaian efilingnya itu kemudian next berikutnya adalah terkait dengan pekerja bebas nah tadi selain selain dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ada juga pekerja bebas jadi pekerja bebas di sini dia bekerja berdasarkan kontrak kerja ya kontrak kerja yang tersendiri jadi tidak dia tidak terikat di sebuah lembaga nah jadi di sini di undang-undang undang-undang PPH itu mendefinisikan pekerja bebas itu terdiri dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas kemudian ada seniman kemudian ada olahragawan kemudian pemberi jasa dan lain sebagainya kemudian ada pengawas mengelola proyek kemudian pembawa pesanan kemudian menjajah barang dagangan distributor perusahaan MLM itu juga termasuk pekerja pekerja bebas karena mereka tidak tidak terikat di sebuah apa namanya di sebuah pemberi kerja gitu baik next berikutnya oke baik untuk pekerja bebas nah pekerja bebas disini kewajiban kewajiban NPWP nya tentu dimulai pada saat dia akan melakukan pekerjaan bebas gitu jadi pada saat akan memulai pekerjaan bebas berbeda dengan di pegawai tetap tadi pegawai tetap itu ketika penghasilannya sudah mencapai PTKP melebihi PTKP maka wajib memiliki NPWP nah juga mekanismenya juga berbeda mekanismenya disini adalah dipotong oleh si pemberi kerja atau si klien gitu nah ini nanti akan dilakukan sebagai kredit pajak di akhir tahun kemudian dan dia juga punya kewajiban untuk mengangsur PPH sendiri setiap bulan itu berbeda dengan tadi untuk pegawai tetap yang karyawan dia tidak memiliki kewajiban untuk mengangsur PPH sendiri PPH 25 nah kemudian bagaimana terkait dengan dasar perhitungannya nah untuk dasar perhitungannya itu bisa yang pertama dia bisa menggunakan pembukuan dia menggunakan pembukuan jadi untuk pekerja bebas untuk orang pribadi ini sebenarnya tidak tidak wajib tapi boleh boleh untuk menggunakan pembukuan nah ketika memutuskan untuk menggunakan pembukuan maka harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku terkait dengan proses pembukuan atau juga bisa memilih melakukan pencatatan sendiri melakukan pencatatan sendiri dan menggunakan norma perhitungan penghitungan nah nanti untuk untuk pencatatan berarti untuk menggunakan norma perhitungan nah kenapa begini karena di aturan sendiri itu adalah wajib pajak itu harus memiliki catatan sehingga bisa ditentukan bisa ditentukan besarnya pajak yang terhutang nah jadi paling tidak minimal menggunakan pencatatan sendiri yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan kemudian untuk penyampaian SPT-nya itu wajib menggunakan mengisi dan menyampaikan menggunakan SPT tahunan di 1770 kemudian next Mbak ya mungkin itu sedikit terkait dengan orang pribadi sebagai pengantar terkait dengan pajak di PPH orang pribadi demikian Mbak Mbak Hamidah saya kembalikan kepada Mbak Hamidah terima kasih Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Mazda ini sebenarnya masih ada waktu sisa waktu Pak masih ada 10 menit lagi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lebih lanjut terkait materi Bapak tadi ya baik masih ada waktu ya Mbak jadi terkait dengan pengelolaan tadi memang di di PPHOP itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji di awal memang dari jumlahnya memang kurang ya memang kurang karena memang dari karakteristik dari karakteristik apa WP OP di Indonesia itu memang berbeda gitu jadi kalau di beberapa di beberapa artikel itu saya baca memang untuk di Indonesia sendiri perlu sekali ditingkatkan terkait dengan pengelolaan di maaf penerimaan pajak di di apa di jenis PPH21 yang OP ya OP apalagi apalagi yang di non-karyawan karena ini non-karyawan ini justru semakin kesini sepertinya jumlahnya semakin bertambah gitu ya karena tadi banyak sekali pekerja bebas-pekerja bebas yang yang bermunculan kenapa karena memang perkembangan industri digital itu lebih apa sangat maju di saat-saat akhir ini sehingga banyak memunculkan pekerja bebas-pekerja bebas baru nah itu mungkin itu belum belum bisa di apa ya belum bisa di di cover ya belum bisa di cover terkait dengan dengan pekerja bebas-pekerja bebas tersebut gitu kan kemudian juga belum lagi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pekerja bebas tadi terkait dengan misal terkait dengan pemasaran barang di di elektronik di di digital di industri digital itu juga itu juga sama itu juga sama itu juga belum belum bisa di apa ya belum bisa di cover mungkin itu nanti itu akan mungkin itu nanti akan jadi apa ya jadi fokus ya menjadi fokus apa ya fokus diskusi fokus diskusi untuk di di apa di pembahasan tersebut mungkin itu saja Mbak baik terima kasih Bapak Masda atas pemaparan yang sangat menarik tadi kita berikan virtual applause untuk Bapak Masda nah tadi Bapak Masda telah menyampaikan beberapa materi terkait PPHOP yang pertama akan saya review terlebih dahulu ya terkait kewajiban berpajakan begitu ya Pak harus adanya pendaftaran diri untuk NPWP kemudian melakukan pemotongan jika dia adalah pihak ketiga dan lain sebagainya begitu kemudian ada pembagian antara PPHOP pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dan keduanya mekanismenya tetap menggunakan SPT tahunan dan melalui DJP online pelaporannya dan e-feeling gitu ya Pak karena perkembangan teknologi saat ini lebih dipermudah untuk pelaporannya melalui e-feeling gitu kemudian yang menariknya dari pemaparan Bapak Masda itu terkait pekerjaan bebas gitu Pak ya betul Mbak ya tadi kan karena ada perkembangan teknologi ini kemudian banyak berbagai macam jenis pekerjaan yang bermunculan kemudian yang belum bisa tercover dengan baik sehingga penerimaannya juga belum optimal begitu ya Pak betul Mbak apalagi terkait di industri apa ya di industri apa digital ya itu sepertinya berkembangnya di sana karena kan dari apa dari kondisi social distancing ini jadi arah arah penghasilan itu lebih banyak di sektor tersebut gitu kan sedangkan kita juga belum bisa meng-cover kan bagaimana transaksi di sektor tersebut juga belum walaupun kita sudah punya instrumennya ya walaupun kita sudah punya instrumennya tapi mungkin bisa bisa ditingkatkan lagi gitu dioptimalkan nanti ke depannya bisa dioptimalkan kembali baik Pak terima kasih Bapak Masda setelah kita mengetahui pemaparan dari Bapak Masda kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Ayu nantinya Ibu Ayu akan menjelaskan berapa hal kait PPHOP juga yang masih berkaitan dengan PPHOP kemudian nanti akan terkait kepatuhan pajaknya begitu untuk Ibu Ayu waktunya kami persilahkan baik terima kasih Mbak Hamida Amri Safarina bagus sekali namanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang yang saya hormati Bapak Darussalam Managing Partner DDTC yang saya hormati Bapak Bawono Kristi Aji Partner Tax Research and Training Services DDTC yang saya hormati Bapak Ahmadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa yang saya hormati Ibu Mulyana Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa yang kebetulan juga hadir di acara ini kemudian Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa peserta webinar yang berbahagia Seperti yang lain izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada DDTC yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam webinar seris yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun DDTC yang ke-13 Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada DDTC semoga semakin berkibar semakin sukses dan semakin banyak menembar manfaat bagi masyarakat luas Baik saya akan kembali ke materi tentang pengelolaan PPHOP minta tolong untuk slide-nya Sudah sekian Terima kasih Mohon maaf ya Bu Mohon ditunggu sebentar untuk materinya Mungkin kira-kira apa nanti Bu yang akan disampaikan terkait apa saja poin-poinnya Jadi nanti saya akan menambahkan dari yang sudah Pak Masda sampaikan tentang bagaimana sih perlakuan perpajakan untuk OP tadi sudah disampaikan tentang pegawai tetap kemudian pegawai tidak tetap pekerja bebas dan sebagainya saya lanjutkan sedikit tentang WPOP untuk pengusaha kemudian berapa hal penting tentang yang harus kita ingat pada saat kita ingin melaksanakan kewajiban perpajakan OP itu seperti apa kemudian di akhir mungkin melihat juga kondisi OP saat ini berdasarkan data yang kita peroleh dari DJP kemudian berdasarkan hasil penelitian beberapa mahasiswa di lapangan seperti apa baik terima kasih Bu silakan untuk pemamparannya baik tadi sudah disampaikan oleh Pak Masda bahwa pada saat kita bicara tentang penghasilan orang pribadi maka sumber penghasilan orang pribadi itu dari berbagai macam kegiatan sudah disebutkan bahwa orang pribadi memperoleh penghasilan misalnya dari dia sebagai pegawai tetap bahkan bukan pegawai menerima pensiun kemudian pekerjaan bebas saya akan lanjutkan sedikit tentang wajib pajak orang pribadi yang pengusaha minta tolong slide-nya Mbak oke siapa itu wajib pajak orang pribadi pengusaha yang tentu saja orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ya perdagangan atau jasa tidak termasuk sehubungan dengan pekerjaan bebas karena tadi pekerjaan bebas sudah dibahas sendiri kemudian selanjutnya Mbak langsung aja nah tentu saja karena ini adalah pengusaha orang pribadi maka perizinan usaha atas nama pribadi dan tidak berbentuk badan usaha kemudian sama jadi WPWP pengusaha ini wajib memiliki NPWP sejak pertama kali memulai usaha dan syarat membuat NPWP tentu saja dengan mencantumkan identitas diri kemudian karena ini adalah WPWP pengusaha maka ada surat pernyataan permaterai yang menyatakan tentang tempat dan jenis usaha ya lokasi dan jenis usahanya lanjut kemudian kalau kita bicara tentang masalah perhitungan pajak penghasilan orang pribadi untuk pengusaha kita akan melihat dari dua sisi minta tolong slide-nya mbak sekalian jadi ada dua ini saya kebanyakan bikin animasi harusnya gak usah ya jadi pada saat kita bicara tentang penghasilan WPWP pengusaha maka tentunya kita akan melihat kewajiban pembukuan dan kewajiban pencatatan sesuai dengan pasal 28 undang-undang PPH di dalam pasal 28 undang-undang PPH disana diwajibkan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun orang pribadi pengusaha maupun badan usaha itu bisa melakukan pembukuan ataukah pencatatan tentu saja aturan ini juga disertai dengan ketentuan omset yang dimiliki oleh wajib pajak ada ketentuan bahwa kalau memang omset itu lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun berjalan maka wajib pajak melakukan pembukuan berdasarkan standar akutansi kemudian perhitungan pajaknya dilihat dari laba kemudian dihitung berdasarkan tarif progresif pasal 17 undang-undang PPH seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Masda tadi ada tarif 5,15-5,30% tadi kemudian untuk yang omsetnya sampai dengan 4,8 miliar wajib pajak boleh memilih apakah melakukan pembukuan ataukah melakukan pencatatan nah yang terkait dengan omset setahun tidak lebih dari 4,8 miliar ini di pajak juga kita mengenal adanya PP23 tahun 2018 pajak final sebesar 0,5% untuk 7 tahun pertama lanjut mbak oke kemudian pada saat kita bicara WPOP pengusaha ini juga terkait dengan PKP PPN karena disana ada ketentuan untuk PKP PPN untuk PKP baik orang pribadi atau badan jadi orang pribadi termasuk wajib menjadi PKP jika omset tahun berjalan lebih dari 4,8 miliar pada saat omset lebih dari itu maka ada kewajiban untuk PKP untuk melakukan pemungutan PPN kemudian untuk menjadi PKP tentu saja kita harus mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pengukuhan pengusaha kena pajak yang dilengkapi dengan dokumen yang lain seperti KTP surat pernyataan bermaterai tentang kegiatan usaha dan sebagainya kemudian pada saat kita bicara kelaporan kelaporan WPOP pengusaha ini juga menggunakan form SPT 1770 dengan melampirkan laporan keuangan untuk mereka yang melakukan pembukuan atau melampirkan catatan peredaran bruto untuk mereka yang melakukan pencatatan lanjut ini formnya dilanjut saja lewat saja tadi Pak Masda sudah menjelaskan mulai dari pegawai tetap kemudian pegawai tidak tetap kerja bebas kemudian ada juga OP untuk pengusaha selanjutnya kita akan bahas bagaimana pengelolaan PPHOP yang pertama ini kami sampaikan pada saat kita sebagai wajib pajak orang pribadi maka yang perlu kita ketahui adalah kita mengetahui posisi kita sebagai subjek pajak OP yang mana karena tadi disebutkan bahwa OP itu beragam kita berada di posisi yang mana sih kita sebagai pekerja bebas atau kita sebagai pengusaha atau kita sebagai pegawai sehingga kewajiban perpajakan yang kita laksanakan bisa sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian yang kedua adalah mengetahui pendapatan apa saja yang dapat dikenakan oleh PPH tentu saja setelah kita mengetahui posisi kita sebagaimana kita akan melihat pendapatan kita mana sih yang bisa dihitung sebagai pajak penghasilan nah di dalam perpajakan kita mengenal bahwa objek pajak itu ada yang final ada yang tidak final bahkan ada yang ada penerimaan yang bukan objek pajak sehingga kita dihitung ini lah dulu ini berapa hal yang saya tampilkan mungkin yang perlu yang mungkin bisa jadi pertimbangan pada saat kita belajar pajak kemudian kita ingin menjalankan kewajiban perpajakan sebagai OP yang pertama kita mengetahui bahwa pajak penghasilan atau penghasilan di dalam undang-undang kita mengandung menganut prinsip worldwide income atau bahwa penghasilan itu adalah seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh orang pribadi atau badan dari dalam maupun dari luar disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang PPH sehingga pada saat kita bicara penghasilan penghasilan itu tidak hanya dari penghasilan di dalam negeri saja tapi kalau kita memiliki penghasilan di luar negeri itu pun masuk ke dalam objek pajak penghasilan kemudian kita juga harus mengetahui konsep total penghasilan dalam 1 tahun pajak konsep total penghasilan dalam 1 tahun pajak kalau untuk PPH karena PPH ini sangat subjektif sekali melihat subjeknya jadi kita juga harus tahu posisi kita ini sebagai misalnya tadi disebutkan oleh Pak Masda berkaitan dengan PTKP apakah kita mempunyai tanggungan kemudian apakah status pajak istri bergabung dengan suami atau kemudian apakah penghasilan kita yang kita peroleh hanya dari sebuah pegawai tetap saja atau ada tambahan lain jadi konsep penghasilan itu benar-benar dihitung dalam 1 tahun pajak kemudian kita lihat lagi apakah objek PPH itu final atau tidak final yang bukan objek tentu saja tidak kita perhitungkan lanjut kemudian setelah kita tahu kita berada dalam posisi sebagai objek pajak yang mana kita mengetahui juga konsep penghasilan itu seperti apa kita mengetahui kewajiban dan hak sebagai wajib pajak sudah dijelaskan di awal sebenarnya kewajiban antara lain mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP menghitung besarnya pajak yang terutang kemudian store dan lopor pajak membuat pembukuan atau pencatatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan metati pemeriksaan pajak dan sebagainya kemudian ada hak-hak juga yang mungkin perlu diketahui antara lain hak atas kelebihan pembayaran pajak hak perlindungan kerahasiaan hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran setelah kita mengetahui hak dan kewajiban pada saat kita ingin melaksanakan kewajiban perpajakan kita dengan benar maka kita juga harus menjaga kepatuhan sebagai WPOP tentu saja menjaga kepatuhan ini dengan memahami kewajiban dasar sebagai wajib pajak artinya kita tahu kemudian kita dapat melaksanakannya tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan karena ini adalah kepatuhan yang memang dilihat dari apakah kita telat atau tidak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan kemudian meminta dan menyimpan bukti potong pajak sebagai bukti pembayaran dan sebagai bukti kredit pajak ini juga diperlukan pada saat kita sebagai orang pribadi kemudian atas penghasilan kita dilakukan pengetahuan pajak jangan lupa bukti potong pajak itu kita punya jadi kita mintakan karena itu bisa kalau memang itu tidak final maka bisa dihitung sebagai kredit pajak sehingga kita bisa mengelola menghentikan pajak kita dengan benar kemudian yang sering terjadi di lapangan adalah wajib pajak mungkin kurang memahami jadi saran saya adalah tidak segan untuk bertanya pada pihak yang tepat di kantor pajak mungkin di KPP itu ada AR yang memang bertugas untuk memberikan penjelasan tetapi memang jumlah wajib pajak itu sangat banyak dan AR juga terbatas jadi mungkin ada pihak-pihak lain seperti konsultan pajak yang mungkin bisa ditanya pada pihak kepada mereka kemudian selanjutnya adalah pada saat kita mengelola kita sudah sebentar mbak slide yang tadi slide yang tadi kita tadi di awal kita sudah mengetahui posisi kita kita sudah tahu bahwa penghasilan itu prinsip penghasilan dalam pajak itu seperti apa kemudian kita mengetahui hak dan kewajiban kita berusaha untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak dan pada saat kita ingin melaksanakan kewajiban perpajakan juga diusahakan untuk meminimalkan resiko pajak ini tujuannya adalah untuk menghindari sangsi administrasi berupa denda atau bunga kita tahu bahwa sangsi administrasi denda atau bunga juga diatur dalam undang-undang perpajakan sehingga kita berusaha untuk meminimalkan menghindari kemudian menghindari resiko pemeriksaan pajak biasanya itu muncul kalau memang ada lebih bayar lebih bayar memang ada memang ada ketentuan untuk bisa dikembalikan di restitusi atau di kompensasi tetapi tentu saja pada saat ada lebih bayar maka resikonya juga akan ada pemeriksaan yang mungkin akan apa namanya ada konsekuensi lain dari itu kemudian yang ter kemudian untuk meminimalkan resiko pajak mendaftarkan diri sebagai PKP PPN jika sudah memenuhi syarat kewajiban jadi disebutkan apabila omzet lebih dari 4,8 miliar dalam setahun maka diwajibkan untuk menjadi PKP PPN karena kalau sudah memenuhi syarat kewajiban itu tetapi kita tidak melaksanakan tentu saja juga ada konsekuensi sangsinya kemudian dilanjut setelah kita mengetahui kita berada di posisi mana kita tahu hak dan kewajiban kita tahu perhitungan kita tahu cara meminimalkan resiko kemudian kita juga melihat pada saat kita mengelola atau pada saat kita ingin melaksanakan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi apakah ada fasilitas yang memang bisa kita gunakan saat ini di masa pandemi COVID kita tahu bahwa ada PMK 86 2020 yang bicara tentang fasilitas pajak antara lain tentang pengembalian pendahuluan kemudian insentif PPH Pasal 21 yang ditanggung pemerintah jadi wajib pajak tertentu yang memang sudah ditentukan dalam PMK tersebut itu diberikan apa ya pajak itu ditanggung oleh pemerintah jadi justru menerima menerima tidak dipotong pajak tidak dipotong pajak kemudian insentif PPH final pasal final PP23 2018 untuk UMKM dimana sampai dengan Desember diberikan ke BMP untuk tidak melakukan pembayaran ini kemudian insentif angsuran PPH Pasal 25 yaitu diskon angsuran dalam PMK 86 disebutkan sebesar 30% lanjut ini ini hanya gambaran pengembalian pendahuluan bahwa itu bisa dilaksanakan selama satu bulan mulai dari lapor SPT terjadinya lebih bayar kemudian sampai keluar surat keputusan pengembalian pendahuluan itu 15 hari kerja kemudian sampai transfer kelebihan pajak bisa dilaksanakan dalam satu bulan lanjut mbak terakhir dari materi ini sebenarnya kenapa kita membahas OP kenapa kita membahas OP kita melihat bahwa dari data yang laporan tahunan DCP ini kebetulan data yang diambil 2018 kemudian dari 2019 juga ada kita lihat bahwa PPH Pasal 25 atau 29 orang pribadi itu capaiannya hanya sebesar 42,35% jadi kalau kita bicara kepatuhan juga kalau kita bicara kepatuhan juga kalau saya melihat data itu karena kepatuhannya juga masih kurang sehingga mungkin target tidak capai lanjut mbak kemudian ini persentase kepatuhan saya ambil dari laporan kinerja DJP 2019 kepatuhan wajib pajak ini ada badan dan OP non-karyawan jadi digabung ini juga masih belum bisa mencapai 80% jadi tertinggi masih 72,52% ini juga tingkat kepatuhan yang memang masih dikejar oleh DJP untuk terus ditingkatkan karena memang sumber penghasilan negara kita terbesarin dari pajak sehingga peningkatan kepatuhan juga harus dilakukan kemudian lanjut mbak ya melihat melihat kondisi seperti ini jadi karena pada kondisi pandemik saat ini pemerintah memberikan keringanan pajak atau memberikan insentif pajak berupa tadi PMK 86 tadi antara lain tujuannya adalah untuk membantu wajib pajak tetapi di sisi lain tetapi di sisi lain bahwa sumber penerimaan negara kita terbesar juga dari pajak mau gak mau maka pendapatan pajak pun itu juga yang sangat diharapkan oleh negara kita tetapi seharusnya dengan keringanan itu ada peningkatan kepatuhan sehingga penerimaan pajak itu tetap masuk sebagai sumber penerimaan negara nah beberapa waktu beberapa penelitian yang dilakukan mahasiswa mahasiswa kami di wilayah Banten di kabupaten atau kota wilayah Banten ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita bersama bagaimana cara kita memperbaiki ini nah dari hasil survei yang dilakukan itu antara lain faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pengetahuan perpajakan kemudian adanya kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan ternyata tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib kita tahu bahwa pada saat ini DJP berusaha untuk menyederhanakan bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan misalnya dengan sistem online untuk semua layanan selainnya itu tujuannya adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terjadi tetapi berdasarkan survei di Banten ada di kabupaten tertentu saya pandai kebetulan kemarin yang terakhir untuk ini itu ternyata tidak berpengaruh tidak berpengaruh apa karena memang ketidaktahuan ini tadi ya jadi kaitannya dengan yang pertama ataukah karena memang tidak paham ya ketidaktahuan yang tidak paham bagaimana cara menggunakan apa sistem yang memang baru yang memang yang memang dikeluarkan DJP untuk memudahkan sebenarnya tapi itu tidak berpengaruh kemudian sanksi administrasi perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP apakah ini dirasa terlalu ringan misalnya dengan SPT tahunan OP yang sanksinya hanya 100 ribu sehingga tidak berpengaruh saya juga tapi berdasarkan peningin hasilnya seperti itu kemudian tingkat kepatuhan yang rendah dikarenakan masyarakat nilai tingkat kepatuhan itu bisa dikatakan rendah juga karena masyarakat mendaftarkan NPWP hanya untuk memenuhi persyaratan tertentu peningin hasilnya adalah melamar kerja sehingga banyak pemegang NPWP atau wajib pajak wajib pajak baru tapi kemudian pada saat pelaksanaan kewajiban perkejapnya tidak dilaksanakan sehingga nilai tiket kepatuhan juga menjadi rendah karena kondisi ini jadi mungkin apakah perlu dipertimbangkan atau perlu disarankan apakah bagi perusahaan atau pengusaha tidak tidak mensyaratkan NPWP sebagai sebagai persyaratan untuk melamar kerja karena memang belum diwajibkan karena yang diwajibkan orang pribadi dengan yang memenuhi penghasilan lebih dari PTKP tapi kalau memang baru melamar kan belum tahu juga diterima atau tidak penghasilannya berapa kata-kaitnya persyaratan untuk NPWP di berapa perusahaan ya perlu dilihat kembali seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Hamida ya terima kasih Ibu Ayu atas pemaparannya dari awal pemaparan Ibu Ayu sangat menarik ya untuk disimak tadi ada beberapa saya lihat Bu di screen pada mencatat penjelasan dari Ibu Ayu juga terima kasih Ibu Ayu mungkin saya ingin menggali lebih dalam Bu terkait dari hasil penelitiannya ya Bu terkait itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak tadi yang sebenarnya ternyata kurang begitu ya mungkin karena ya inilah kalau saya melihatnya jadi karena memang kalau kita mengharapkan hanya dari KPP misalnya ya mungkin kan ada keterbatasan keterbatasan sumber daya dan sebagainya ya jadi hanya dari KPP sebenarnya DDTC ini misalnya sangat saya melihat selalu mengikuti informasi dari DDTC juga ya jadi seperti DDTC ini yang selalu meledakan kegiatan selalu membuat membuat tulisan bahkan ada podcast yang memang memberikan informasi kepada masyarakat itu salah satu cara untuk membuat masyarakat kita paham pajak yang tadi seperti Pak Haji bilang melek pajak gitu ya melek pajak jadi itu dari DDTC mungkin kami dari kampus juga ya memberikan informasi kepada masyarakat kampus bagaimana caranya supaya memang kalau untuk menyeluruh memang kalau kita mengharapkan dari KPP mungkin hanya apa bagi tidak menyeluruh ya bagian-bagian tertentu yang memang terjangkau tetap tidak semua ternyata pada saat kita melakukan penelitian ke daerah-daerah yang memang mungkin informasinya kurang didapat mereka tidak paham mungkin terkait hal ini butuh kolaborasi dari berbagai pihak gitu ya gotong royong agar pengetahuan perpajakan itu bisa lebih kelola lebih baik gitu ya gotong royong mau gak mau ini buat negara kita ya benar terima kasih Bu Ayu atas penyampaian materinya mungkin akan kita lanjutkan ya untuk sesi selanjutnya ya ini sesi tanya-jawab selanjutnya kita akan beralih pada sesi tanya-jawab peserta saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk dari Google Form yang telah disebarkan oleh Panitia mungkin nanti bisa dijawab oleh Ibu Ayu dan Bapak Masda gitu dan ini untuk pertanyaan yang pertama begini Bapak Masda dan Ibu Ayu jadi saat ini mungkin ada banyak wajib pajak sebenarnya dia belum memiliki NPWP tapi memiliki itikat baik untuk membayar pajak nah tapi dia takut akan ditagi kewajiban perpajakannya pada usaha-usaha atau penghasilan sebelum mendapatkan NPWP nah sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh para pekerja informal ini untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu itu pertanyaan dari Husna Husna F. Sana mungkin dari Bapak Masda dulu atau Ibu Ayu yang akan menjawab boleh deh Mbak terima kasih Mbak gimana Mbak terkait dengan belum punya NPWP ya belum punya NPWP kemudian wajib pajak ini tapi takut Pak punya itikat baik ya benar tapi takut terkait denda-denda dari yang dicantumkan dalam KUP begitu Pak bagaimana yang seharusnya dilakukan begitu sebenarnya kalau kita lihat dari segi aturan sih kalau dia belum punya NPWP berarti kan dia tidak punya kewajiban gitu kan kewajiban perpajakan itu melekat ketika yang bersangkutan itu sudah memiliki NPWP nah maka ketika dia tidak punya NPWP maka dia sebenarnya tidak tidak terikat dengan kewajiban itu gitu dan kemudian bagaimana jika dia mereka berniat baik kalau mereka berniat baik ingin menyumbangkan membantu negara gitu kan ya misalnya cinta cinta Indonesia ya mengabdi lah ya Pak ya mengabdi ya mengabdi kepada negara ya ya daftar saja NPWP-nya gitu kan daftar NPWP dan ikuti kewajibannya gitu ya cuma kalau nggak pengen tidak pengen apa namanya tidak pengen punya NPWP tapi pengen bayar pajak ya tadi gitu kan ya kita yang kita perlu pahami adalah bagaimana konsekuensi jika tidak mempunyai NPWP gitu maka mungkin tadi contohnya kalau di PPH di PPHOP itu kan untuk karyawan yang tidak punya NPWP dia PPH-nya lebih tinggi 20% konsekuensinya itu gitu kan atau jika tadi yang Bu Ayu sampaikan jika dia tidak jika dia merupakan sudah termasuk PKP kemudian ya ya nggak bisa juga gitu kan konsekuensinya membuat membuat apa namanya tidak dikukukan sebagai PKP ya nggak bisa juga membuat faktur pajak dan saya rasa sih itu Mbak tapi kalau jika ingin memang apa namanya berniat baik ya sudah daftar saja yang punya NPWP maka kewajibannya akan melekat gitu Mbak mungkin seperti itu saja mungkin Mbak baik terima kasih Bapak Masda mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Ayu terkait hal ini iya sama Mbak jadi memang apalagi pada saat kita bicara OP ya pada saat memang belum ber NPWP artinya kewajiban perpajakannya juga belum melekat meskipun sudah ber NPWP pun dengan PPH sebagai subjektif juga tetap dilihat apakah penghasilan tersebut sudah masuk ke dalam kategori objek pajak yang dikenakan pajak ataukah belum karena ada PTKP dan sebagainya gitu jadi pada saat belum ber NPWP kewajiban itu tidak melekat kalau memang Pak Masda bilang membantu negara maka mengabdi pada negara Pak Masda bilang berkontribusi berkontribusi saya cari istilah Pak Masda tadi apa lupa maka kalau memang kewajiban itu kan kalau untuk PPH OP kan kalau memang memiliki penghasilan dalam setahun yang sudah melebihi PTKP kalau memang itu sudah terkenuti ya mendapatkan untuk mendapatkan NPWP terima kasih untuk Pak Masda dan Ibu Ayu mungkin di pertanyaan selanjutnya ya pertanyaan selanjutnya ini dari Fikmel Bina Turen di negara di negara maju kontribusi PPHOP biasanya lebih besar daripada PPH badan sebenarnya apakah faktor utama yang menyebabkan kontribusi PPHOP di Indonesia masih minim dan apa solusi yang tepat terkait hal ini Mungkin Ibu Ayu atau Bapak Masda silahkan Ibu Ayu dulu mungkin Ya mungkin terkait dengan tadi ya terkait dengan beberapa penelitian yang tingkat kepatuhan wajib pajak tadi ya itu salah satunya jadi memang karena dari KPP atau dari DJP juga prinsip kepercayaan ya kepada wajib pajak orang pribadi kelihatannya pengawasannya juga tidak seketat pajak penghasilan untuk badan kalau badan kan memang benar dilihat dari laporan keuangan dan sebagainya orang pribadi mungkin ya ada tertentu yang memang tidak seluruhnya maksudnya tidak seluruhnya sistem pengawasannya mungkin kurang seperti badan kalau saya melihat nah di satu sisi di satu sisi tadi dari hasil penelitian yang memang kurang pahamnya masyarakat atau ya masyarakat luas ya tentang perpajakan gitu perpajakan OB jadi ya itu karena memang kita ibaratkan pajak penghasilan ini atau pajak ini adalah sumber penerimaan bagi rumah kita negara kita Indonesia maka tidak hanya pihak KPP atau pihak DJP saja yang harus berperan tapi kita masyarakat luas yang perlu menebarkan aura sadar pajak seperti itu Pak Masda bisa menambahkan silahkan Pak Masda iya iya Mbak betul sekali memang kalau di negara maju itu BPHOP lebih lebih besar ya kontribusinya karena kita bisa lihat bagaimana apa namanya negara itu kan berapa berapa ber masyarakat tahu betul bagaimana proses proses apa namanya pemungutan pajaknya jadi hasil pajak itu digunakan untuk apa gitu kan itu juga mungkin kita juga bisa soroti bahwa memang karakter kali Mbak ya karakter individu karena kalau di beberapa penelitian itu terkait dengan karakter karakter individu secara umum bahwa ada beberapa dimensi yang terkait dengan kepatuhan gitu ya jadi misal gini bisa juga antara individu kenapa individu itu antara individu yang satu dengan yang satu saling saling membandingkan mereka gitu ya jadi ketika ada satu individu dengan kondisi yang sama mereka saling membandingkan nah begitu juga dalam hal perlakuan pajak ketika ada wajib pajak yang punya penghasilan tertentu kemudian bayar pajak kayak sekian kemudian ada juga wajib pajak tertentu yang bayar pajak kayak sekian gitu yang kalau dinilai besarnya penghasilan itu enggak beda jauh tapi bayar pajaknya berbeda gitu berbeda jauh nah ini kan juga mereka saling membandingkan artinya kok si si A gitu kan tidak bayar pajak cuma begini gitu tadi seperti seperti Ibu Ayu bilang terkait dengan sanksi perpajakannya gitu ya kok saya begini jadi karena melihat yang sekarang mereka saling membandingkan maka mereka cenderung untuk untuk melakukan ya untuk melakukan itu kemudian bisa juga apa namanya kontribusinya ini kalau kita lihat dari sejikipatuhannya kita bisa lihat juga berdasarkan pendekatan komunitas gitu jadi mungkin dari OP ya OP ini kan orang pribadi ya memang kewajibannya sendiri mbak tapi kalau tapi mungkin kita pendekatannya itu bisa melalui komunitas misal kalau di perusahaan ya berarti perusahaan punya kewajiban untuk memotong bukan memotong mendorong masyarakat wajib pajak karyawannya gitu kan yang sudah memiliki untuk sadar pajak kemudian untuk melakukan pelaporan pajak juga gitu kan walaupun memang sebenarnya sih karena ini OP kewajibannya melakat ke pribadi tapi gak bisa tapi paling tidak seperti itu juga gitu kan nah itu mungkin mungkin itu mbak jadi kontribusinya juga untuk kenapa jadi di Indonesia itu mungkin juga bisa juga ke arah sana gitu ininya apa namanya tipe karakternya ya seperti itu mbak ya terima kasih untuk mbak mbak silahkan ibu jadi tadi tadi di awal Pak Aji kalau gak salah sudah menyebutkan juga bahwa Indonesia ini masuk ke dalam bonus demografi ya kalau kita lihat kan bonus demografi itu adalah usia produktif dimana seharusnya penerimaan pajak penghasilan dari orang pribadi itu seharusnya meningkat kalau pada masa itu tetapi tentu saja ini tidak bisa berjalan kalau tidak dibarengi dengan kesadaran pajak tadi melek pajak kesadaran pajak tentang berpajakan tadi ini kesempatan sebenarnya untuk kita ya sama-sama gimana caranya di satu sisi pemerintah memberikan insentif supaya tidak memberatkan wajib pajak tetapi di sisi lain kita juga harus meningkatkan penerimaan dari peningkatan kepatuhan kesadaran pajak tadi saya setuju sekali dengan adanya bonus demografi tersebut ya Bu ke depannya seharusnya PPHOP ini menjadi potensi yang sangat besar ke depannya ya Bu jadi harusnya ada langkah-langkah yang dilakukan sejak saat ini untuk membangun kesadaran pajak dari berbagai pihak khususnya orang-orang yang masih belum memiliki pengetahuan terkait perpajakan begitu mungkin ini sebenarnya saya ada pertanyaan Bapak Masda dan Ibu Ayu terkait PPHOP tapi pertanyaan ini sejujurnya dari saya karena saya cukup penasaran dengan ini jadi yang saya mau tanyakan sebenarnya adalah PTKP di Indonesia ini kan sebenarnya sudah kalau saya kalau salah mohon dikoreksi jadi selama 4 tahun belum diubah ya PTKP-nya betul nah sebenarnya besaran PTKP seadain itu perlu sudah ideal atau sebenarnya perlu adjustment terlebih dahulu sesuai dengan keadaan saat ini gitu Pak kalau kalau menurut saya sudah sudah ideal Mbak ya artinya kan kita juga PTKP juga kan tentu ketika pemerintah menentukan besarnya PTKP juga kan harapannya adalah supaya masyarakat yang berpenghasilan rendah juga juga merasa terbantu gitu kan apalagi dari dari PTKP dari 36 ke 54 itu menurut saya sudah sudah banyak banget gitu membantu kan membantu wajib pajak terutama di golongan kelas menengah ke bawah gitu yang penghasilan rata-rata memang di bawah dari apa namanya di bawah dari UMR gitu nah kalau kita pernah perbandingkan memang PTKP sekarang itu 4,5 itu memang di bawah di atas UMR gitu di atas UMR jadi jika ada apa wajib pajak yang memiliki penghasilan UMR saja gitu kan paling tidak itu penghasilan itu sudah mencukupi untuk biaya hidupnya gitu ya biaya hidupnya mungkin kalau dinaikan lagi ya berarti ada kenaikan UMR lagi mungkin nanti Mbak supaya supaya penghasilan ini tidak tidak dikenakan apa namanya tidak dikenakan menghasilan itu tidak dikenakan pajak gitu ya mungkin yang saya rasa itu Mbak sudah 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 cukup terbantu ya sudah cukup terbantu terkait dengan besarnya PTKP untuk kalau menurut Ibu Ayu sendiri bagaimana Bu mungkin ada tambahan lagi Bu ya tentunya pada saat pemerintah menetapkan PTKP itu sudah dengan perhitungan melihat kemampuan daya beli kemudian juga melihat kondisi saat ini kemudian banyak pertimbangan yang sudah dilakukan inflasi dan sebagainya ya jadi apakah pengaruh pada daya beli masyarakat atau tidak sehingga tadi yang terkait kata Pak Masda terkait dengan upah minimum ya minimum dan itu sudah berada di atasnya untuk kondisi saya saat ini ya pertimbangan itu saya rasa sudah cukup baik terima kasih Ibu Ayu mungkin sesi selanjutnya yaitu untuk tanya jawab secara langsung jadi nanti ada satu atau dua perserta yang bisa menekan tombol right hand yang terdapat pada dashboard zoom masing-masing silahkan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan sebenarnya Mbak Hamida pengennya sih nanti mungkin sambil menunggu ya sambil menunggu ya silahkan pengennya sih di akarnya masa yang datang karena mungkin ada satu lagi acara yang memang kita berdiskusi bagaimana sih cara kita supaya apa yang bisa kita lakukan supaya masyarakat luas ini sadar pajak yang itu kembali lagi ke sana karena memang yang diharapkan dari pajak kemudian dari hasil penelitian ternyata tingkat kepatuhan kurang dari hasil laporan pajak tingkat kepatuhan kurang kemudian dari hasil penelitian ternyata pengetahuan perpajakan masyarakat kurang mungkin ada satu saat di mana kita perlu dari berbagai pihak untuk berdiskusi kembali apa yang bisa kita lakukan untuk membuat masyarakat Indonesia lebih naik pajak supaya untuk ini Bu sudah ada yang bertanya mau bertanya secara langsung dengan Bapak Saud ya terima kasih Boleh saya Bu ya ya Pak terima kasih Pak Saud selamat sore Pak Masda Bu Ayu juga DDTC kalau dasar dasar perpajakan di dunia bagi para wajib pajaknya memang gak ada orang yang rela bayar pajaknya makanya harus dipaksa nah tadi mungkin saya sedikit mengenai yang pertanyaan nomor satu tadi Pak yang mengenai NPWP ada orang mau ber-NPWP tapi takut dengan yang cerita lamanya kan gitu ya tadi mungkin perlu kita luruskan mengenai ini jadi jadi sebenarnya NPWP itu bukan menjadi tolak ukur dia menjadi wajib melakukan kewajiban perpajakannya terbalik sebenarnya syarat orang menjadi wajib pajak ini kan self-assessment ini maka kalau dia memenuhi persyaratan subjek dan objek dia wajib terbalik bukan ber-NPWP dulu baru dia punya kewajiban tapi kewajibannya dulu yang harus membuat dia harus ber-NPWP maksudnya kalau dia sudah punya kewajiban gak melapor pun dia kalau pajak nangkap boleh dikasih NPWP secara jabatan jadi NPWP itu bukan menjadi secara jabatan dia itu subjeknya dan objeknya terpenuhi dia wajib mendaftar nah kalau tadi takut dengan masa lalu saya kira masih ada pertimbangan di PAD masih bisa di yang tadi yang nomor satu kemudian nomor dua kenapa kita OP memang rendah di kita memang di Indonesia kalau saya lihat agak kabur ini mengenai perbandingan badan dengan OP saya belum tahu apakah perbandingan angsurannya PPH25 dengan PPH OP badan itu kalau saya lihat PPH25 badan itu memang murni disetor oleh badan tapi untuk orang pribadi saya lihat murni semua pasal 21 itu sebenarnya pembayaran pajak OP murni cuma yang lapor badan pasal 23 juga begitu dividen murni semua kalau ada dividen sebenarnya itu pajak orang pribadi karena dividen itu nggak ada ke badan tempat ya PPH pemotongan dividen itu nggak ada ke badan itu semua orang pribadi nah di kita yang mengklasifikasikannya jadi dia agak agak ini agak jadi dia confused kita sebenarnya kok jadi kecil memang hanya kalau dilihat saya kira 4 juta pegawai negeri pasti masukin SPT Nihil nggak pernah bayar pasar 25 dia kan tapi mereka dibayar oleh si majikannya itu nomor 1 nah pertanyaan saya berikutin gini Bu sebenarnya kita punya potensi tinggi kalau saya lihat ya di pajak itu ada undang-undang KUP pasal 35A dimana seluruh instansi pemerintah wajib menyetorkan pajak yang terkait dengan perpajakan kan gitu ya sudah ditindaklanjuti dengan PMK 228 mengenai apa aja yang harus disetori nah kalau saya lihat Bu mungkin ada pengetahuan penelitian Ibu atau mengenai Ibi kalau saya lihat di itu sampai pembelian pembelian pulsa kita pun dipantau perkening dipantau mobil beli apapun semua dipantau tapi kenapa itu belum berbunyi itu saya kira pertanyaan dari terima kasih terima kasih Pak terima kasih Mbak di DTC Mbak Hamida ya terima kasih Bapak Saud mungkin untuk Ibu Ayu terkait withholding berarti ya Pak ya 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 baik Mbak saya coba menangkapi Pak Saud Pak Saud terima kasih Pak saya setuju Pak terkait dengan kewajiban kewajiban subjektif gitu ya ketika ketika seseorang sudah memenuhi kewajiban subjektif maka dia me wajib dia ber-NPPP cuma saya itu sepakat cuma kan untuk untuk secara administrasi Pak secara administrasi kalau saya kebetulan tadi menjelaskan secara administrasi jadi kalau dilihat dari segi administrasi memang kalau dia belum punya NPPP agak sulit juga gitu kan untuk dia memenuhi kewajibannya tapi secara secara apa namanya secara non formal dia memang dia sudah sudah memenuhi karena sudah sudah layak mendapatkan NPPP karena sudah memenuhi kewajiban tapi secara secara administrasi itu kan kewajiban kewajiban administrasi perpajakan itu ketika sudah memiliki NPPP mungkin mungkin begitu Pak Alipak meluruskan mengklarifikasi bahwa tadi yang kewajiban yang melekat itu adalah kewajiban secara administrasi jadi kalau belum ada NPPP juga agak susah juga kalau kita mau bayar pajak juga kan diminta NPPP juga atau akhirnya akan dimintakan NPPP juga administrasi juga saya rasa mungkin seperti itu Pak itu kan cuma terkait dengan apa namanya di pasal 35 gitu kan ya memang karena ini adalah pemerintah jadi memang harus semuanya itu memang harus dipantau juga Pak gitu ya jadi kami juga dari pemerintah juga memang harus pemerintah juga wajib juga membayar pajak dan semua pembelian memang harus dipantau gitu kan mungkin kenapa harus dipantau karena kan dari pemerintah sendiri itu kan anggarannya merupakan anggaran publik anggaran dana dana pemerintah dan pemerintah itu anggaran 500 rupiah pun juga harus dipantau itu larinya kemana gitu kan terkait dengan dengan apa namanya dengan pembayaran pajak oleh organisasi pemerintah ya mungkin begitu Pak Saud terima kasih Pak Mazda mungkin ada tambahan dari Ibu Ayu ya Pak Saud 7 sih dengan Pak Saud jadi memang kita melihatnya dari 2 sisi pada saat pada saat tadi Pak Saud bilang bahwa melihat syarat subjektifnya pada saat syarat subjektif itu terpenuhi maka memang kewajiban perpajakan itu melekat saya juga tadi sampaikan begitu pada begitu pun dari sisi satunya ya begitu pun dari sisi satunya kalau memang dia sudah ber-NPWP tetapi persyaratan subjektif itu juga belum seperti tadi misalnya PTKP penghasilan kurang dari PTKP maka kewajiban perpajakannya juga belum gitu ya jadi memang kita betul jadi kita melihatnya bisa melihat dari 2 sisi bahkan DJP juga beberapa waktu yang lalu juga akan mengadakan sensus pajak itu maksudnya adalah untuk pemberian NPWP ya sejarah jabatan kalau memang ada orang pribadi yang memang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya jadi memang bisa dilakukan terima kasih Pak Saud koreksi dan terima kasih penjelasan dari Ibu Ayu ini sudah ada lagi peserta yang raise hand ya yang ingin bertanya langsung dengan Ibu Asmawati mungkin Ibu Asmawati saya persilahkan untuk bertanya secara langsung apakah Ibu Asmawati jadi untuk bertanya langsung kalau tidak mungkin akan saya cukupkan saya panggil saya panggil sekali lagi ya untuk Ibu Asmawati silahkan kami persilahkan waktunya ya terima kasih ya selamat sore Ibu Asmawati Ibu Ayu sore Pak Masnya Mawati terima kasih Ibu ya saya hanya sedikit aja nih Pak yang ingin saya tanyakan yaitu terkait UMKM untuk UMKM itu kan yang beromset dibawah 4,8 miliar yang ingin saya tanyakan untuk usaha yang bergerak di bidang seperti kursus pendidikan kursus bimbingan belajar seperti les bahasa Inggris atau les matematika yang bentuknya perorangan omsetnya dibawah 4,8 miliar apakah untuk usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai UMKM juga ya Pak ya karena saya agak sedikit ragu karena saya pernah baca kalau di bidang pendidikan itu gak termasuk kategori UMKM yang misalnya bisa memperoleh seperti insentif PP86 gitu kan kalau untuk jasa pendidikan tidak termasuk itu saja mungkin yang mau saya tanyakan boleh mungkin ini Pak bantuan dijawab gitu terima kasih aja Pak silakan Bapak Masda terkait UMKM dari sisi jasa pendidikan ya berarti Pak apakah kemudian sebenarnya dikenakan pajak atau tidak gitu ya baik terima kasih Mbak Mbak Hamida ya Bu siapa tadi Bu Asmiati Asmawati Asmawati Bu Asmawati baik pertanyaannya Bu terkait dengan UMKM Bu ya jadi UMKM itu memang dia di bawah kategori UMKM itu untuk di apa di DJP itu kurang dari 4,8 M sehingga kurang dari 4,8 M itu dia disebut dengan UMKM usaha kecil usaha menengah dan memang kebanyakan dari jenis UMKM itu rata-rata memang diisi di industri perorangan Bu gitu di industri perorangan walaupun ada juga yang beberapa CV gitu kan bentuknya CV dan badan itu memang termasuk dalam UMKM nah terkait dengan dengan jasa pendidikan gitu ya jasa pendidikan untuk jasanya sih sebenarnya untuk jasanya sebenarnya tidak Bu gitu ya tidak dikenakan pajak gitu kan untuk jasanya tapi karena untuk jasanya tidak tapi untuk untuk perorangan yang melakukan usaha itu ya tetap dia harus harus membayar pajaknya tadi Bu sebagai apa namanya sebagai pengusaha gitu nah untuk menghitungnya nanti Ibu bisa menggunakan pencatatan gitu untuk pencatatan itu nanti tinggal dihitung saja berapa sih besarnya apa namanya berapa besarnya penghasilan penghasilan yang diterima setiap bulan nah itu itu mungkin yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan pajaknya gitu Bu paling Bu maaf maksud saya begini yang mau saya tanyakan itu lebih kepada seperti ini apakah kegiatan usaha tersebut untuk kewajiban pajaknya termasuk dia PPH final atau PPH pasal 17 itu masuk saya Pak oh PPH nya oke kalau PPH nya tentu masuk ke itu Bu masuk ke PPH final karena kan masuk dalam kategori UMKM gitu tentu masuk ke PPH final ke apa namanya ke PPH PPH 23 gitu kan yang tarif 0,5% 0,5% walaupun walaupun usahanya jasa pendidikan apa kegiatan bimbingan belajar gitu Pak iya kan gini Bu kalau kalau dilihat kalau jakan tadi kalau jasanya tidak gitu jasanya ibu itu tidak 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 kena pajak gitu kan harusnya memang jasanya saja jasanya tapi ketika ketika si wajib pajak itu menerima penghasilan gitu kan maka penghasilan itu tetap dikenakan pajak gitu ya maksudnya pajaknya pajaknya tetap cuman itu pasal 17 eh pasal PPH final bukan pasal 17 PPH final Bu PPH final Bu PPH final bukan 17 walaupun itu ya makanya saya itu ragunya ada saya pernah baca kalau dia jasa pendidikan dia tidak tidak termasuk UMKM gitu jadi tarifnya tarif umum tarif yang pasal 17 gitu kan makanya jika saya kemarin mau ajuin untuk insentif PPH final saya jadi ragu mau masukin karena kan disitu ada pada saya baca kalau jasa pendidikan bukan jasanya ya Pak ya usaha usaha betul tidak termasuk kategori UMKM gitu makanya agak ragu jadinya saya jadi sebenarnya sebenarnya UMKM walaupun kegiatan usahanya di bidang jasa pendidikan usahanya ya Pak ya bukan kalau saya melihatnya lebih ke UMKM UMKM ya betul oke lah Pak terima kasih 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 banyak atas animo dari para peserta yang sangat besar sangat luar biasa pada webinar kali ini terima kasih juga untuk para pembicara atas penjelasannya namun karena kita juga keterbatasan dari waktu saya harus mencukupkan dulu webinar kali ini dan sesi tanya-jawabnya juga kembali saya sampaikan peserta akan diberikan slide materi presentasi dan e-certificate apabila telah mengisi lembar evaluasi yang berada pada dashboard peserta jadi mohon untuk para peserta untuk mengisi lembar evaluasi terlebih dahulu nantinya kami akan memberikan e-certificatnya begitu baiklah tidak terasa kita telah berada di penghujung acara terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Darussalam Bapak Dhani Satriadi Bapak Bawono Kristi Haji Bapak Ahmadi Bapak Mazda Ibu Ayu dan para peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini terima kasih Pak terima kasih Ibu terima kasih Mbak Hamidah Mbak Ibu Ayu kemudian Pak Chris tadi Pak Haji yang sudah membuka Pak kemudian Pak Dhani Pak Darussalam terima kasih banyak waktunya ya terima kasih Pak semoga kerjasama UDDTC dengan Untirta bisa berlanjut di kedepan hari ya Pak ya ya terima kasih saya Hamidah pamit undur diri semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.